tapi jauh tolong gigi jalan nih oh yaudah ya jalan ya masukin selalu kebalikannya orang kota kalau ke desa jadinya norak hari terakhir di kampung kita ngapain aja ya halo assalamualaikum ketemu lagi dengan my in di blog inara tv channel apa kabar semuanya semoga baik-baik aja ya duh udah lama banget nih my in gak upload video anak tiga tuh memang rasanya beda ya ngurus ini itu ya nguras waktu juga my in itu single gak punya tim jadinya ya tapping sendiri my in di dalamnya dan my in juga ngedit sendiri post sendiri anak dua sekolah ini memang berasa banget cukup mencita waktu dan alhamdulillah hari ini my in bisa edit kembali untuk videonya masih di edisi pulang kampung sedih rasanya kalau terakhir itu kita harus balik ke Jakarta dan ini hari terakhir kita di kampung nih kondisi kampung rumah my in sebenarnya my in lebih suka dengan bangunan-bangunan tradisional ya yang atapnya itu masih genteng terus bangunannya sokoguru tapi disini memang udah banyak banget bangunan-bangunan modern ini kayak gini nih versi yang bangunan asli kalau di rumah mbak buyut masih tapi kalau rumah orang tua mama dan bapak oh tuh udah tembok bangunan modernnya rasanya ada kekasan sendiri yang hilang tapi ya mau gimana karena perkembangan modernisasi ya sudah sampai di desa rasa desanya tuh rasanya kurang ya tapi ya memang lebih safety, lebih aman desa itu jalanannya sepi tapi justru jalanan sepi ini yang memicu sering terjadi kecelakaan ya karena itu pada ngebut-ngebut Mbak Dewi keponakan ini termasuk yang adik Tama TV dan handphone Tapi kalau udah kumpul sama saudaranya ya kayak gini Karena main memang pola asunya di rumah tuh tanpa TV Gadget dibatasin Main lebih redo kalau mereka main Udah main aja puas-puasin main selagi kecil Karena nanti kalau udah gede banyak tanggung Minum lah sangsing-sangsing lah Usia seabang Raja Sarhan itu udah usia yang enak banget diajak traveling Atau ngebulang Karena mereka udah mandiri ya Pipis, pup, terus makan, gak rewel Apa aja mau Itu udah gampang banget Yang masih agak rungsing Dan rewel itu ya memang yang masih kecil yang bayi ya Makanya kita belum ideal banget kalau untuk traveling Yang traveling banget ngebulang ya Ya tipis-tipis dia dikenalin biar gak manja Kayak kali ini aja juga Ya sangsing deh pokoknya Apalagi bayi yang masih pakai pampers ya Itu pupnya perlu diperhatiin Pipisnya Sebentar haus Nyusu Nenen Ah banyak deh Pokoknya sabar buat ibu-ibu semua Nanti ada waktunya Karena memang saya kecil anak juga sebenarnya sebentar ya Mama bapak di rumah Karena memang kan bapak lagi sakit jantung sebenarnya ya Dan ini hari terakhir Makanya kita ngajak anak-anak ke sawah Bisa kita Bapak Ya kataku Ya orang pemuda kampung Mendingan merampak ya Begini Hasil gak seberapa Gak ada perubahan Harjan musim Terus panas banget Harjan musim Gak ahan Gak ahan Eh ngomongnya Ngapain sih Tulang 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 Tunggu Mana deh kambingnya deh Kambingnya deh Kambing kecil Kambing kecil Pemisi kambing Jadi dia mau lewat Kambing kecil Kambing kecil Kambing kecil Ini kita bolak-balik Pasti nyasar aja Dan ini ada pohon loh di tengah jalan Biasanya ada pertimbangan ya Kenapa gak boleh ditebang Mungkin ada keramat dan lain sebagainya Ini sawah bingungin banget Tadi tuh kita ke sawah Memang tanpa mama dan bapak Ini bareng pak adik Tony Kakak ipar ya Dan pak adik Tony tuh sama anaknya udah duluan ke sawah Rasa-rasanya sih seinget main gak sejauh ini ya Tapi ini Pak adik Tony tuh bilangnya Pokoknya deket tiang listrik Masalahnya disini tiang listriknya banyak Ujung tiang listrik Ini ujungnya sampe mana Bahkan kita tadi udah sampe Desa Tapi belum-belum ujungnya Masya Allah Dene Komunikasinya agak susah Karena memang disini sinyal juga agak susah ya Untuk sinyal main pake XL Kalau di rumah mama bapak apalagi Main tuh harus duduk di Deket kandang sapi Baru bisa dapet sinyal Kalau di dalam rumah susah Makanya komunikasi sama orang tua juga agak susah Tapi kalau di pasar Pasar saren itu Sinyalnya udah gampang Ini cuacanya panas banget Kalau kalian main ke sawah Pastiin pake sunscreen ya Atau sunblock Karena ya efeknya lumayan buruk Buat kulit Kita udah nyampe Hehehe Tau sawahnya siapa Masih dulu Woy helikotter Ayo nerbangin helikotter ya Sampai 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 Oh yaudah Yuk Kita jalan Eh Sawahnya masih disona Bang Sarhana Tiba ada kok Tapi jauh toh Bang Kiki Jalan nih Oh yaudah Yuk jalan ya Ayo keman Kita jalan Kita kesawah Ayo Tuh bayi Bayi olah ngambek ya Oh udah ngambek ya Kita mau kecawa Oh ya Ayo 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 turun Banyak belalang Ada catan Tuhan Jalan 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 depan Alah ya Allah Langkah kakinya Itu titit Koko ayah Kok ngambung lagi Oh Oh yaudah Ayo jalan Sama ikut Bang Atau enggak Itu aja bang Sendalnya digotong Juga gak apa-apa Enak kalau disawah Oh Onyo Tete Onyo Onyo copes Tete Nah disini Jalan Eh Salah jalan Nah jalannya disitu Nah Lurus Oh no Sini bareng Bayi maunya Jalan sama Cici Ma Ayo 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 Koko Ayo 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 Koko Cakel Banget Dede 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 Sakil Hali Ya Eh masanti terus-terus Ayo 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 kita kejar Hali Koko Hali Koko Dede 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 Hali Koko Dede Hali Koko Di desa itu memang suasananya masih adem banget Asri Kalau yang mau hidup tenang tanpa hidup pikuk ya memang hidup di desa Tapi bukan berarti Tidak membawa bekal ya Hidup di desa kalau memang yang tenang harus disiapkan untuk kondisi keuangan Karena hidup di desa harus siap dengan konsekuensi sulit mencari dana Makanya kalau buat mainin kalau memang ingin hidup tenang ya dananya sudah harus disiapkan Karena disini memang bahan-bahan murah tapi untuk mendapatkan nominal uang juga agak sulit ya Ayo 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 Mama Mama Ayo Ayo Berhenti Ayo 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 Koko Dua Ayo 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 Dua Uah Dua Uah Dua Tidak Tidak Dua Ayo 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 Bapak hai 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 apa no Abang di depan nah kata dapat belalang sembah di mana dapat banyak satu hui selebihnya belalang biasa kata dapat belalang sembah ini dia nih lihat kan kata dapat belalang sembah satu kudu tapi harus ada belalang karena apa cincor belalang maksanya cincorang Hai semoga itu cincorang bukan Iya Oh 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 Cati Oh Nyong Tuh masukin aja yang nangkep siapa yang nangkep saran Oh ketemu dimana disini aku tanggapnya pakai daun ini Oh terus gigit kamu aku masukin kita udah sampai disawahnya bang saran dapat cincu orang satu belalangnya belum nemu tapi lepas Oh anak aja berisi bayi hati-hati kejulungup ya dari sawah kita wajib mandi sini jangan disawa orang nanti orangnya marah ayo 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 siapa suruh ke tengah tadi berumah-umah posting kalau di sawah jaringannya malah bagus ada kerjaan langsung posting aja ngumpung disawa jaringannya bagus ayo kita kemong aku tiang listrik itu tuh banyak banget rumah Kakung terhabis itu baru ke rumah Mbah Buyut katanya ke rumah Mbah Nur baru kita pulang ke Jakarta Iya ayah hari Rabu udah kerja kita nyampe tuh senen nanti habis sisa lah malam yang penting Mas siang Masa Allah panas banget anak lewel kalau malam dipotong anak tidur dah lumayan kalau istirahat kita mah disini jam 4 lewat udah gelap kayak gini ya udah kayak udah setengah 6-an hampir setengah 6-an padahal baru jam 4 lewat berapa gitu makanya biasa kalau orang sawah itu pagi banget jam 6 itu udah siangan sama sore olah-olah tak boleh rusak sayang yang anak rantauan pasti paham nih untuk rasanya meskipun kampung rumah orang tua itu masih di Pulau Jawa ya tapi kos untuk pulang kampung kan boleh dibilang enggak sedikit ya biaya tol bensin udah lumayan banget terus harus preparing tenaga karena kalau kita naik kendaraan umum jatuhnya lebih mahal lagi maklum main ada anak tiga otomatis kena tiket semua berlima kalau pulang pergi itu jadi lebih mahal dan tetap semahal-mahalnya pakai kendaraan pribadi itu lebih hemat ya ketimbang naik kendaraan umum terus juga kan memang persiapan tenaga harus disiapkan makanya cuti juga harus wajib di preparing karena badan juga perlu recovery sebelum nanti bekerja kembali terutama pak suami ya juga anak-anak kalau ingin bekerja untuk beraktifitas kembali seperti sekolah makanya momen pulang kampung tuh sebenarnya yang dinanti tapi persiapan harus matang biar enggak menggoncang semuanya baik fisik mental dan keuangan juga coba mamanya liatin coba mamanya liatin ketika bapak pensiun dari guru SD dan memutuskan memang pindah ke kampung memulai dari nol sejak pensiun ini bapak baru memulai membangun rumah juga musolah di samping rumah untuk dia fokus ibadah ada perasaan berat ya dari anak tapi toh itu memang pilihan orang tua kita harus hormati dan sebisa mungkin juga sesering mungkin menengok kalaupun tidak transfer uang ya untuk tambahan biaya hidup mereka meskipun tua tapi biaya hidup tetap ada dan memang kalau diundisi di desa agak sulit mendapatkan rejeki gak semudah di Jakarta ya tepatnya meskipun ada aja rejekinya uh bakal kangen banget sama tempat ini melo deh bawaannya kalau mau balik ke Jakarta ada yang sama enggak kayak main kalau pergi kemana-mana tuh lebih nyaman di malam hari pertama memang kondisinya lebih adem sekalipun macet ya adem ya bawaannya karena kan kalau siang itu mataharinya ngejetar karena mobil kita juga mobil kecil isinya 5 orang sebenarnya udah gak ideal ya kita pun berasa banget nih untuk pulang pergian jauh ini lagi ya sekarang ini kondisi abang raja itu udah pengen ABG ya badannya udah tinggi kita ini mobilnya mumun karimun dan ini memang sebenarnya udah kondisi gak ideal ada 5 orang di dalam tapi mau gimana pun juga tetap harus bersyukur setidaknya kita masih lebih baik makanya banyak-banyak bersyukur kalau malam tuh enaknya ya biasanya minimalis macet minimalis panas terus kepotong anak tidur karena anak kalau gak tidur tuh polisi suara juga ya ya mereka berantem ada aja yang diberantemin entah makanan mainan dan lain sebagainya pokoknya tingkat stresnya lebih tinggi mendingan malam kalau malam memang kendalanya ngantuk ya dan kita pun gak maksain terutama pak suami yang ngitir kalau memang udah capek mending istirahat tidur selama mungkin gak masalah yang penting safety aman lebih enak pokoknya malam hari deh kalau jalan kali kompak bat yang biasa 25-53 uh pokoknya mahal-mahhal banget semuanya ini harajir tangannya sendiri ini memang udah bagus bagian rasanya langsung dia gini simple kalau langsung nunggu jadi kita minimalis baru karang benangan ini hitungannya Rai Sariaya persis oleh Amin kembang cuman mempunyai harganya tadi kebis itu 45 ngebantu banget buat yang punya mobil ikhil karena kita bawa dua koper plus baju semakan ada lima orang itu membantu jadi dibeli udah kayaknya dua tahun yang lalu masih kuat jadi kita jalan dari rumah orang tua itu setelah isa dan setelah makan mungkin perkiraan jam sembilanan ya kita jalan dan ini kita berhenti pertama kali alhamdulillah dapat tempatnya nyaman ya hitungannya ini nyaman karena ada beberapa kali yang kurang nyaman dan kita gak ikut antrian panjang ya ini hitungannya sepi terus tempatnya juga bersih nyaman kamar mandinya apa aja lengkap bahkan ada live musik juga tadi pak suami juga tidur cukup lama ya lumayan kalau biasanya main biarin tuh tidur di musola aja biar enak dia selonjuran kaki daripada di mobil ketekuk lagi dan ini kita berhenti lagi untuk yang kedua kali anak-anak belum ada yang bangun dan tiba-tiba main lapar kepengen pop mi ini gak ada gunting di sekitar ya udah digigit aja deh pak suami juga gak mau ya jadi main aja yang beli dia kepengennya cemilan katanya ya sut mari kita seduh emang kalau perjalanan itu kayaknya kurang abdul nih kalau gak makan pop mi rasanya tuh beda ya kalau makan pop mi di perjalanan ada aja momennya meskipun gak rutin ya kalau perjalanan itu ada aja momen kita makan pop mi itu segar rasanya khas bikin kangen dan harganya juga ya termasuk terjangkau ya kalian gitu juga gak sih ini kalau anak-anak bangun pasti biasanya minta juga nih udah deh udah siap tinggal kita makan yuk kita lanjut ke mobil lagi ini main makannya di mobil aja sekalian minum juga kalau gak panas gak macet gak ada yang berisik suara polusi anak itu rasanya perjalanan lebih tenang ya dan kita pun jadi lebih fokus nemenin pak suami karena anak-anak udah tidur semuanya di belakang itu bagian belakang main tidurin ya buat anak-anak tidur main pindah ke depan nemenin pak suami rasanya juga perjalanan jadi gak terlalu lama ya kalau gak macet kayak gini pokoknya lebih tenang kalau jalan jauh ingat tujuan itu sampai bukan tujuan sampai dengan cepat kalau buat main sih tujuan sampai dengan selamat ya jadi ya kalau ngantuk istirahat gak usah ngebut-ngebut ingat perjalanan kita masih panjang yang kita bawa pun anak-anak punya penjalanan yang panjang juga jadi tenang berkendala gak usah gerasa gerusuk apalagi malam kayak gini nepi lah kalau ngantuk ada yang menyuruhmu cepat yang menyuruhmu itu sampai dengan selamat eh ngomong-ngomong kalian kampungnya pada dimana aja nih tinggalin pesan di komen ya kalau main ini di Solo seragen tepatnya di Pulau Jawa tapi kalau sering-sering pulang kampung juga ya rada bengek ya karena pengeluaran juga lumayan padat tapi kalau gak pulang ya menahan kangen ih cantik ya pemandangannya sekarang tuh indah banget momen dimanapun kalau memang kita nikmati indah banget dan main nyaksin banyak banget pembangunan ya dimana-mana jadi ngeliatnya tuh cantik area publik juga nyaman untuk kita nyaman deh pokoknya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati di déserti atas sekitar jaman �� Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!